Al-Fatihah Baik terkait dengan pertanyaan ini, para ulamah hadith menilai bahwa riwayat yang dimaksudkan adalah riwayat yang sangat lemah, bahkan diingkari oleh sementara ulamah hadith. Kita misal memberikan pandangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau menulis kitab silsilah al-ahadith al-da'ifa wal-mawdu'a wa'atharruha as-sayyi fil-umma, perangkaian hadith-hadith do'if dan palsu dan dampak buruknya terhadap perkembangan masyarakat. Jirid yang keempat di alaman 70 dan nomor hadith 1569, beliau memberikan pandangan bahwa para ulamah hadith semacam Ibn Addi dalam kitabnya di alaman 172, juga Al-Khatib al-Baghdani dalam kitabnya Al-Muaddih, beliau menyebutkan bahwa hadith ini sangat bermasalah, bahkan dihukumi sebagai matruq al-hadith. Mengapa status demikian? Karena diantara periwayatnya ada yang dipersoalkan, yaitu Muhammad Maslamah bin Salat, juga kemudian Salam bin Sawar, yang keduanya dinilai sebagai Munkarul Hadith, bahkan khusus untuk Maslamah bin Salat dinilai sebagai Laisabil Ma'ruf atau orang yang tidak dikenali. Jadi yang pertama, status hadithnya sangat bermasalah, dan yang kedua, hadith ini bertentangan dengan hadith-hadith sahih, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari, nomor hadith 37, mengisyaratkan bahwa siang dan malam Ramadhan itu penuh dengan ampunan Allah SWT. Beliau menyampaikan, Siapa yang menunaikan puasa di hari Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kerana Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Seperti beliau juga menambahkan Siapa yang menunaikan ibadah, solat di malam Ramadhan, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketulusan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Perhatikan, siang berpuasa diampuni dosa, malam menunaikan solat diampuni dosa. Jadi siang dan malam Ramadhan penuh dengan ampunan Allah SWT. Dengan demikian, status hadith yang dimaksudkan adalah hadith yang lemah, hadith yang mungkar dan diingkari oleh para ulema. Demikian, Wallahu ta'ala. Sahabat Yamima peduli dan memahami. Terima kasih telah menonton!